Halo teman-teman, kali ini kita akan memanfaatkan papaya yang sudah tidak mungkin besar ya teman-teman Jadi ini papaya kuntet apa itu nih? Papaya yang kecil ini, jadi ini tidak bisa besar dan tidak manis Ini hanya papaya yang tumbuh liar Kita akan memanfaatkan sebagai pakan alternatif Itu cara nanti kita akan parut dengan alat ini Ya teman-teman Dan nanti kita akan sampurkan dengan dedak ataupun pekatul Papaya ini gizinya sangat bagus ya teman-teman Untuk ayam, jadi selain bermanfaat untuk pencernaan Papaya ini juga mengandung banyak vitamin Yang bisa meningkatkan daya tahan ayam terhadap penyakit Ini hasilnya seperti ini teman-teman Nah yang ini, ini adalah sisa makanan, sudah direbus kembali Ini remus lagi pakai tungku ya pakai api Kemudian yang ini kita akan berikan ke ayam-ayam yang sudah besar Yang ini kita berikan ke ayam yang sudah kecil Karena ini mudah disini banyak Potongan-potongan yang besar Jadi nanti susah makannya kalau yang terlalu kecil Ini kita tampurkan dedak dan polar ya Terima kasih telah menonton! Kita aduk Kita aduk Setambahkan air Biasanya ayam itu lebih suka yang jemik-jemik ya teman-teman Jemik-jemik sedikit Jemik ke bawah basah Kita berikan pada si ayam Jemik ke bawah basah Jemik ke bawah basah selamat menikmati 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 selamat menikmati